Halo selamat sore pak ketemu lagi dengan kita disini kali ini kita akan membahas sedikit tentang pupuk seperti pada video sebelumnya yang saya bilang kita akan bahas sedikit tentang pupuk pupuk apa yang cocok untuk dipakai pada penanaman sayur pada pot botol air mineral bekas oke langsung saja sebelumnya pada video-video sebelumnya saya itu menggunakan pupuk organik merknya ini pak ya free soil ini dia ahlinya pupuk organik ini beratnya satu kantong satu kilo nah cuma ternyata beberapa bulan ini saya cari ini agak sulit di daerah saya pak ya untuk pupuk organiknya agak sulit kita cari alternatif selain pupuk ini apalagi yang bisa kita pakai karena ini sudah sulit di cari ya nah untuk yang suka berkebun organik silahkan disini ada pupuk organik juga ya ini jenisnya hampir sama seperti sebelumnya cuma bedanya kalau yang sebelumnya itu bentuk peletnya itu agak besar-besar yang ini tuh bentuknya kayaknya lebih halus pak coba kita buka ya uh dia ya kita lihat ya ini lebih lebih halus gini pak ini tinggal ditabur saja ya nah ini penggunaannya jika ingin digunakan sebagai pupuk organik biasa bisa kita langsung tabur permukaan atau jika ingin dijadikan pupuk cair tinggal dicampur dengan air ya oke disini walaupun gambarnya ada buah-buahan ya pak ya ini dia pupuk organik slow release pemicu pembungaan dan pembuahan tapi bisa juga kita gunakan untuk tanaman sayur pak nah disini ya nah ini dia karena keunggulannya itu ini saya bukan endorse ya tapi ini yang akan kita coba nanti di tanaman sayur kita ya nah ini dia memperbaiki struktur tanah ya ini dia pokoknya manfaatnya nanti kita coba menggunakan pupuk ini oke selanjutnya saya juga mau coba pupuk nah ini dia pak pupuk untuk ini ya untuk tanaman hidroponik nah ini dia nutrisi abemik hidroponik karena kenapa kita pakai pupuk hidroponik hidroponik sekarang jadi setelah saya pelajari ya dan saya tanya-tanya ke yang jual pupuk hidroponik ini kelebihannya dia bisa kita aplikasikan untuk tanaman sayur itu bisa kita gunakan setiap hari pak untuk penyiramannya jadi setiap sore itu ketika kita sirap kita bisa gunakan ini pak bedanya dengan pupuk kimia yang konvensional yang seperti NPK dan lain-lain itu ada jangka waktu pemakaiannya tapi kalau untuk pupuk organik yang dari sorry pupuk hidroponik ini ini bisa kita kocor ya setiap hari pak nanti seperti apa pengaplikasiannya atau cara meraciknya nanti saya buatkan videonya ya mungkin di video ini sekalian nanti oke ini yang kedua selanjutnya nah ini ada pupuk gandasilde pak ya gandasilde itu daun jadi bisa untuk tanaman sayur ya yang dimanfaatkan itu daunnya gitu sama seperti yang kita tanam ini ya ini sama bentuknya serbuk nanti kita bisa campur air ya bisa campur air atau di langsung ditabur ke sayurannya cuma bagusnya sih campur air ya oke selanjutnya saya juga sudah beli pupuk NPK nih pak NPK ini biasanya saya gunakan untuk tanaman apa jambu air sama pohon tin saya pak ya saya gunakan ini cuma kalau untuk sayur saya jarang gunakan ini ya mungkin gak pernah kali kalau untuk sayur-sayur tapi gak apa-apa nanti buat teman-teman yang kesulitan mencari pupuk bisa juga tetap pakai pupuk ini ya seperti apa aplikasinya nanti kita praktekan juga ya oke di video ini saya bukan untuk membandingkan pupuk mana yang lebih bagus ya atau yang lebih baik tapi disini kita kombin saja agar tanaman atau semain kita itu menjadi sayuran yang tumbuhnya itu maksimal gitu pak ya oke kita mulai dari yang ini mungkin ya saya akan coba yang ini untuk pembuatannya oke sebentar pak saya siapkan dulu alat-alatnya ya ya pertama-tama yang harus kita siapkan tentunya pupuknya selanjutnya dua buah botol dengan ukuran itu 500 miligram pak 500 mili ya ini ya nah ini 500 mili dua buah lalu siapkan juga air keran biasa pak air keran biasa oke langsung saja kita buka nampak ya jadi kalau beli ini tuh nanti ada dua bagian mbak pupuknya tuh ada pupuk makro sama pupuk mikro disebut ABM sekarang ada dua pupuk A dan B ya ini dia ini pupuk A nya ini pupuk B nya seperti ini oke langsung saja kita buat pak ya kita potong kita taruh di wadah botol oke lalu selanjutnya oke ini pupuknya kayaknya udah agak lembar juga masukkan ke dalam botol aduh tumpah pak coba kita cari ini biar lebih aman supaya gak tumpah oke biar videonya gak lama akan saya pause dulu pak ya ini biar saya masukkan dulu botol ini dan ini ternyata di dalamnya itu ada nah ini macam apa ini pupuk tambahan apa apa ini nanti kita campur ke sini ya karena dia ada di kantong A ya oke oke saya pause sebentar ya pak ya oke ini dua-duanya sudah kita masukkan ya terus yang di pupuk A ternyata ada tambahan ini pak ini nah ini kita campur ya kita masukkan lagi ke pupuk A nya oke ini mungkin pupuk daunnya ini nah ini kita campurkan ke dalam sini oke lalu setelah itu kita campurkan dengan air pak siapkan air ya kita aduk rata siapkan airnya biar merata saya isi setengah dulu airnya ya jangan full dulu pak isinya kita isi secukupnya dulu lalu kita cocok sampai larut pak ya kita cocok sampai larut sambil menunggu ini larut kita akan campur yang ini juga menggunakan air disi dulu setengah kita tutup lalu kita penuhkan airnya ini masih ada gumpalan-gumpalan di bawahnya kita haluskan lagi lalu kita tambah air oke seperti itu nah sekarang waktu pengaplikasian ya oke kita lihat oh iya sebelumnya untuk AB mix yang kita gunakan disini dia beratnya itu 250 gram ya pak jadi untuk 250 gram itu tadi saya baca aturannya disini sih makanya ngikutin ya jadi untuk 250 gram itu digunakan air atau botol dengan kapasitasnya itu 500 mili ya 500 mili untuk yang 250 gram seperti ini jadi disini dibilang katanya gak boleh dicampur antara ini sama ini ya oke dan selanjutnya pengaplikasiannya ini pengaplikasian ala saya sendiri pak ya ngarang-ngarang jadi teman-teman jangan dicontoh ini ya nanti dilihat saja hasilnya seperti apa oke yuk kita lihat yuk oke jadi disini pak saya punya air ya air keran biasa saya pakai satu botol ya yang akan kita kurangi isinya mungkin segini kita akan kurangi dulu pak nah ya ini 1500 mili tapi saya sudah kurangi ya mungkin sekitar 1400an ya seperti ini lalu saya akan campurkan yang hijau ini yang B sebanyak 2 botol 2 tutup botol maksudnya 1 2 tutup botol larutan B dan juga 2 tutup botol larutan A oh masih ada yang 2 tutup botol larutan A lalu kita kocok setelah itu kita akan buatkan lubang di atas satu botolnya pak lubang kecil ya kita akan kita ambil cutter lalu kita buat lubang kecil disini oke lalu kita akan aplikasikan untuk tanaman yang pernah kita semai pak ini dia pak ya nah ini ada beberapa tanaman yang terserang hama saya gak tau ini dimakan semut atau apa ya tapi daunnya habis ternyata ini pak daunnya kayak dimakan serangga ya gak apa-apalah sodako ham serangga ya oke lalu kita siram seperti ini aja pak kita kocor kenapa bukan di bagian bawah bawah wadah ya karena gak semua tanaman yang disini akarnya itu sudah sampai bawah ya jadi kita siram aja di area tanahnya biar nutrisinya itu meresap di tanah dan sisanya itu masih bisa tertampung di bagian bawah air ya nah ini juga kita akan siram ini oke ini kita punya tanaman kangkung ya yang sudah berumur saya lupa berapa hari ini yang kemarin kita semai pada video sebelumnya kita akan memberikan juga ini nah seperti ini saja pak mudah sekali oke nanti akan saya siram semua ya oke selanjutnya kita mau lihat setelah kita kasih yang pupuk AB mix kita akan kasih juga pupuk organik pak nah ini dia ini kalau untuk pupuk organiknya sangat mudah ya kita ambil secukupnya saja kita bisa tebar disini nah seperti ini saja pak pupuk organiknya jika mau dijadikan pupuk cair bisa ini nanti ditaruh di botol dan botol dikasih air ya pak ya seperti itu disini juga oke nanti sisanya akan saya berikan pupuk juga ya selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang harga ya karena harga berkaitan sama polo penanaman kita nanti efektif atau kemahalan atau gimana pak ya untuk harga pupuk AB mix ya di tempat saya ini daerah saya daerah Tangerang Selatan yang untuk 250 gram ini harganya 25 ribu pak saya gak tau ini merknya merk apa ya tapi katanya ya ini bisa digunakan berkali-kali ini pak yang AB mix 25 ribu lalu yang pupuk organiknya pupuk organik padat ya pabrikan ini harganya 40 ribu beratnya mungkin sekitar 1 kilo ini pak ya beratnya 900 gram 1 kilo kurang ya ini berat berasinya saya beli di toko trubus nah ini dia di toko trubus harganya 40 ribuan kalau gak salah ya ada diskonnya juga kemarin terus selanjutnya pupuk gandasil daun ini belum kita gunakan ya nanti mungkin di video berikutnya setelah kita tanam sayuran baru ini harganya 14 ribu pak ini ukuran dengan berat berapa nih ini beratnya 100 gram saya beli dengan hargan 14 ribu jadi secara keseluruhan menurut saya dengan pola penanam seperti ini yang pastinya sangat hemat media tanam ya juga hemat pupuk pak karena tempatnya kecil ya jadi pemberian pupuknya tidak terlalu banyak seperti itu oke selanjutnya saya punya beberapa benih yang nanti mungkin kita akan tanam ya disini saya punya red lettuce ya saya mau coba nanti tanam ini kita selanjutnya ada benih ini strawberry strawberry dari benih impor ini kayaknya pak kemarin saya beli iya ini strawberry lalu ada kemangi ya dari benih unggul jawara lalu ada juga seledri seledri amigo dari capana merah saya beli di toko terbus lalu ada juga ini selada brando selada ya kita coba nanti tanam selada juga ya oke nah ini dia coba tanam nah ini ya beberapa tanaman yang kemarin kita semai sana juga ada pak ini nah itu dia pohon kangkungnya ya nah ini yang kemarin kita semai ada yang termakan hama juga tapi pucuknya itu masih ada ya jadi masih bisa kita rawat atau nanti kita pindah tanam lagi nih yang sehat-sehatin nanti kita pindahkan oke silahkan ditunggu video berikutnya ya kita akan coba semai sayuran baru dan seperti apa hasil dari sayuran yang pernah kita semai ini apakah berhasil atau tidak terima kasih buat teman-teman yang sudah menyelesaikan video ini sampai selesai buat yang suka dengan video ini silahkan di like di komen dan jangan lupa di subscribe ya oke sampai bertemu lagi di video berikutnya dan masih banyak video yang akan saya konten-konten yang saya akan ulas ya tentang cara menanam sayur dengan pot dari botol air mineral bekas seperti apa nanti ya hasilnya oke terima kasih selamat sore selamat beristirahat sampai ketemu lagi see you